Hai selamat datang kembali di channel saya hai oke Hai pada kesempatan kali ini Hai saya akan share Hai pengalaman saya juga menjawab pertanyaan dari sahabat eh bang Hai kenapa Vespa saya itu pada tarikan koplinya itu keras sehingga untuk perjalanan jauh itu Hai tangan kita capek atau sakit dikarenakan handle tarikan kupelingnya itu keras itu menjawab pertanyaan Hai kali ini saya akan jawab kebetulan juga Vespa saya ini putus ini hal yang sangat penting bagi pengendara Vespa untuk tali kopling ataupun tali gas itu sering putus kayak makan kerupuk hehehe oleh karena itu bagi pengendara Vespa alangkah baiknya itu menyediakan cadangan ketika mau berpegian jauh itu pengalaman yang sudah saya sering terjadi itu ini kayak makan kerupuk Hai cepat habis ya putus maksudnya hai oke Hai saya tidak akan bicara panjang lebar langsung ke pokok pembahasan namun sebelumnya mohon maaf bukan berarti saya merasa sok pintar namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris sesama pecinta Vespa sebelumnya mohon untuk di subscribe bagi yang belum subscribe Hai juga bisa ditekan tombol lonceng supaya bisa mengetahui video-video konten-konten saya ilmu saya terbaru Hai lanjut pada pokok pembahasan Hai kopling kabel kopling yang keras ketika handelnya kita tarik itu keras Hai itu kemungkinan terjadi ini menjawab dari sesuai pengalaman yang saya lakukan karena kalau jarang dipakai Hai ini kabel itu berkarat Oh iya sifat kabelnya itu kan berkarat karena berbahan besi sehingga sehingga karat itu menimbulkan gesekan akan mengganggu lajunya kabel sehingga tarikannya menjadi keras Hai lantas apa yang harus kita lakukan Oke caranya pun cukup mudah untuk yang pertama ini Hai misalkan baru beli kabel Hai ataupun kabel yang sudah dipakai ya ini kebetulan saya punya cadangan yang belum saya pakai Hai saya bersihkan terlebih dahulu Hai supaya menghilangkan debu-debu atau kotoran Hai setelah saya bersihkan Hai tahap berikutnya supaya kabel kita apa tarikan handel kita hingga Hai ringan atau enteng Hai caranya pun cukup mudah sebelum kita pasang Hai pasang masuk ke dalam rumahnya rumah kabel yang berada dalam situ Hai sebenarnya langkah baiknya sih kabel yang rumah itu selongsongnya itu kita kasih minyak Hai terlebih dahulu Iya namun karena ini ini Vespa saya ndak Hai terjadi masalah oleh karena itu cukup saya kasihkan Hai oli Hai pada kabel luar kabel kabel dalam nah menggunakan oli samping boleh Hai menggunakan oli samping ataupun oli bekas juga boleh Hai caranya bagaimana tinggal kita oleskan saja Hai nah kita ambil oli Hai kemudian kabelnya Hai kabelnya ini kita oleskan olinya sampai Hai merata Hai teteskan ya pada bagian kabel dalam Hai nah ini akan memperlicin hai 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 enteng atau menjadi ringan karena Hai ada oli ini Hai itu akan membantu Hai memperlicin Hai nah cukup mudah bukan kalau hai 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 sudah di kasih ya oli semua sampai bawah ya sampai ujungnya kita semua kasih Hai kalau sudah tinggal kita pasang kembali Hai iya caranya cukup mudah simpel dan praktis Hai ini sesuai dari pengalaman yang saya lakukan itu Hai hasilnya oke lumayan Hai iya Hai mungkin cukup itu saja untuk Hai menjawab pertanyaan dari teman Hai semoga ilmu-ilmu saya dapat bermanfaat Hai bagi para sekuteris sekuteris khususnya ini bagi para pemula kecuali Hai